Intro Hari ini umat muslim di Indonesia memperingati Isra Mi'raj Hari yang penting dalam sejarah umat muslim Karena pada hari inilah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat Karena hal itu juga lah sahabat salihah harus tau ya Apa dan bagaimana sejarahnya Isra Mi'raj ini ada Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina atau Isra Kemudian dilanjutkan menuju langit ketujuh dan Sidratul Muntaha atau Mi'raj Dengan tujuan menerima wahyu dari Allah SWT Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 621 Masehi Yaitu 2 tahun setelah wafatnya Isri Rasulullah SAW Siti Khadijah dan Paman Rasulullah SAW Abu Talib Peristiwa Isra Mi'raj ini dimulai saat Rasulullah SAW Yang sedang tertidur di hijar didatangi oleh Malaikat Jibril Kemudian Malaikat Jibril mengajak Rasulullah menuju pintu masjid Dimana di pintu tersebut sudah disediakan seekor binatang putih bernama Burok Yang berbentuk seperti peranakan kuda dan kedelai dengan sayap di sisi tempat menggerakkan kakinya Setelah itu Rasulullah dan Malaikat Jibril pun menaiki Burok untuk selanjutnya pergi ke Masjidil Aqsa Setibanya disana Rasulullah dan Malaikat Jibril memasuki masjid Tidak disangka ternyata disana beliau bertemu dengan beberapa nabi yang diutus oleh Allah SWT Di pertemuan itu Rasulullah pun menunaikan sholat sebanyak 2 rokaat Dan menjadi imam dengan bimbingan Malaikat Jibril Kemudian perjalanan pun dilakukan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh Dengan mengendarai Burok yang menggerakkan sayapnya ke atas Bersama Malaikat Jibril yang kini menampakkan wujud aslinya Rasulullah Mi'raj melampaui ruang dan waktu Disana ia bertemu kembali dengan nabi yang sholat bersamanya di Masjidil Aqsa Setelah itu Rasulullah juga melihat bagaimana wujud surga dan neraka dalam perjalanannya melewati 7 langit tersebut Hingga akhirnya sampailah beliau ke Sidratul Muntaha Tempat yang luar biasa indah Yang bahkan keindahannya tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata Pada saat itu Rasulullah berjumpa dengan Allah SWT Yang kemudian memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam waktu sehari semalam Rasulullah pun akhirnya turun kembali Namun ketika tiba di langit ke enam beliau bertemu nabi Musa Disana nabi Musa meminta agar Rasulullah meminta keringanan Beliau pun kemudian naik kembali untuk bertemu Allah SWT Dan setelah beberapa kali bolak-balik bertemu nabi Musa dan Allah SWT Akhirnya perintah sholat itu pun dikurangi menjadi lima waktu saja dalam semalam Peristiwa itulah yang menjadi sejarah dan asal-usulnya aturan sholat dalam ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah Hidangan ala Timur Tengah bisa jadi ide makan siang hari ini Daging, sayur, saus dibalut kulit roti Pasti sahabat Saliha udah ada yang bisa menebak jenis makanan ini Yap kebap, siapa yang sering makan kebap? Sekarang mudah sekali ya menemukan hidangan yang melekat dengan nuasa Timur Tengah ini Nah sebelum Saliha ngasih rekomendasi tempat iami untuk beli kebap Ada cerita sedikit nih tentang kuliner yang satu ini Menurut catatan sejarah nama kebap berasal dari bahasa Arab yang artinya daging goreng Ya pada awalnya kebap punya arti daging goreng bukan daging panggang ataupun bakar Ada juga sumber yang mengatakan kalau kebap kemungkinan berasal dari bahasa Arab Kalau dalam bahasa Akkadia disebut kababa yang punya arti sebagai daging bakar atau panggang Setelah memasuki masa kesultanan Usmania kata kebap telah berubah makta menjadi daging panggang Walaupun demikian makanan kebap ini mulai meluas ketika para pedagang Turki mengadakan kontak dengan masyarakat kota Berlin sekitar abad 18 Saat itu daging kebap dipanggang dan disajikan dengan roti pita, paprika dan juga saus Cara pembanggangan daging kebap pun mulai berkembang dari cara tradisional ke pola modern yang menggunakan pembanggangan elektrik ataupun gas Tapi tau gak sih sahabat Saliha kalau makanan Timur Tengah itu bukan cuma kebap loh Berada di kawasan Jalan Hang Lekir 2 nomor 4 kebayoran baru Jakarta Selatan The Halal Boys hadir dengan terobosan makanan Timur Tengah yang praktis untuk kalian nih sahabat Saliha Apalagi disajikan hangat di dalam mangkuk kertas yang praktis dengan isian berupa nasi biryani, daging ayam atau domba Serta roti pita dan selada segar Pastinya bisa jadi ide makan siang kalian untuk hari ini Nah sedikit informasi nih, kalau nasi biryani disini dibuat dari beras basmati yang didatangkan langsung dari negara di Timur Tengah loh Aroma wangi rempah pun tercium cemberbap dari sajian yang hangat ini Lalu untuk warna orangnya terangnya didapatkan dari pemakaian kunyit Rempah lain seperti jintan, kayu manis dan kapulaga juga turut ditambahkan dalam bumbu makanan ini The Halal Boys menawarkan beberapa menu alat Timur Tengah berbahan daging ayam dan juga domba Ada chicken over rice, lamb over rice dan half and half over rice Semuanya dijual seharga Rp 55.000 Bagi sahabat Saliha yang ingin mencicipi topping lengkap, kalian dapat memilih half and half over rice Topping platter ini terdiri dari setengah daging domba dan setengah daging ayam Selain menu nasi, disini juga ada menu yang best seller loh, yaitu Abrakebabra Dengan harga Rp 40.000 bisa menjadi pilihan kalian kalau lagi gak pengen makan nasi Dan disini sistem pemesanannya dilakukan sendiri alias self-service ya sahabat Saliha Jadi jangan harap kalian akan dihampiri oleh pegawainya Cara makannya juga sangat mudah kok, kalian cukup mengaduk semuanya hingga bercampur rata Lalu makanan pesanan kalian pun siap untuk disantap Ketika masuk ke dalam mulut, rasa pedas berempah dan gurih di lidah Serta empuknya tekstur daging dalam kunyahan membuat semua menyatu menjadi harmoni yang nyam Perfek! Pilih olahraga aerobik, yoga, zumba atau pomfit sahabat Saliha Yuk kenali jenis olahraga tadi lewat Uvimo Slim Sports Center Terima kasih telah menonton!